Halo semuanya, perkenalkan. Kami dari kelompok CSMP Rikina Paji, Surakarta. Kami memiliki empat anggota yang akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Halo, aku Cynthia. Hai, aku Anu. Hai, aku Farah. Halo, aku Yoga. Nah, itu dia anggota kelompok kami. Oke, kali ini kami membawa tema Merdeka Belajar dengan judul Menikapi Tantangan Merdeka Belajar. Mulai dari penyebab, tantangan, hingga solusi ada di video ini. Ternyata banyak tantangannya lho. Nah, daripada semakin penasaran, yuk simak video berikut. Merdeka Belajar, apa itu? Menurut kemparan.com, Merdeka Belajar adalah kebebasan anak untuk mengakses ilmu melalui internet, buku, dan lain-lain. Dilihat dari KPBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Merdeka ialah bebas atau berdiri sendiri, tidak diatur atau leluasa. Sedangkan pengertian belajar menurut KPBI mendapatkan ilmu baru. Kita, dibilang belajar sehat, terdapat perubahan terhadap tingkah laku. Makna Merdeka Belajar ialah, belajar secara aman, nyaman, tenang, santai, dan gembira, tanpa rasa stres dan tekanan untuk bisa mempelajari suatu hal yang tidak kita bisa. Menurut pernyataan Bapak Menteri Nadiem Makarin, Merdeka Belajar merupakan filosofi perubahan dari metode pembelajaran yang terjadi selama ini. Selain itu, menurut kita Indonesia ini belum Merdeka Belajar. Karena di pelosok-pelosok negeri ada yang kebutuhan ekonominya kurang, sehingga tidak bisa membeli HP dan laptop untuk mengikuti sekolah secara online. Tetapi, anak-anak tersebut hanya membaca buku untuk mencari informasi-informasi. Tahun 2020, kegemaran membaca masyarakat Indonesia ialah 55,74 poin dan termasuk kategori sedang. Lebih unggul 1,9 poin dari 2019 yang sebesar 53,74 poin. Tahun 2020, rata-rata membaca dalam satu minggu ialah 4 kali. Durasinya rata-rata 96 menit per hari. Sedangkan rata-rata buku yang dibaca ialah 2 buku per 3 bulan. Dari membaca buku tersebut, akan dapat meningkatkan kegemaran membaca, serta meningkatkan keberhasilan Indonesia dalam Merdeka Belajar. Maka bisa disimpulkan bahwa di Indonesia bisa dikatakan belum Merdeka Belajar dan belum berjalan dengan lancar, karena banyaknya anak yang tidak bisa mengikuti sekolah secara online, dan kurangnya kegemaran membaca di Indonesia. Menurut kami, di dalam pembelajaran online ini, ada beberapa kendala juga. Kendala-kendalanya ialah Peserta titik kurang update terhadap perkembangan teknologi atau jaringan internet yang putus. Kekurangan biaya atau biaya yang pas-pasan untuk membeli gadget. Permintaan HP dan laptop di masa sekolah online yang banyak. Tetapi karena keuangan yang tidak mencukupi, mereka tidak bisa membeli HP atau laptop, sehingga meminjam HP dan laptop orang lain. Sulitnya mencari solusi dan motivasi agar selalu semangat belajar walaupun banyak kendala. Kalau kita melihat tabel atau grafik pemilik gadget yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran online, kita bisa menyimpulkan bahwa pemilik gadget selama pembelajaran online ini naik dengan pesat. Jika dilihat-lihat, Merdeka Belajar berdampak pada mutu pendidikan di Indonesia. Karena dalam konsep Merdeka Belajar, kita dibebaskan untuk mendalami ilmu dan mengeksplor kemampuan sendiri melalui perangkat yang kita miliki. Peserta didik juga diminta agar dapat berpikir kritis dan cerdas, sesuai dengan kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Buktinya, pelajar dapat mengembangkan sebuah proyek dengan topik khusus yang dibuat, dan bersama pelajar lainnya dapat memecahkan suatu permasalahan serta menemukan solusinya, di mana ini termasuk memicu pelajar untuk berpikir kritis dan cerdas. Namun, Merdeka Belajar juga pasti mempunyai tantangan dan kekurangan. Contohnya beberapa anak yang kekurangan biaya sehingga tidak bisa membeli HP atau laptop, dan masih terbatas untuk mencari pengetahuan, misalnya hanya menggunakan buku. Ada juga yang lokasi rumahnya tidak terjangkau internet. Beberapa orang tidak memiliki gadget sehingga mereka meminta kepada orang tuanya untuk diberikan gadget yang akan digunakannya untuk sekolah online. Karena ada beberapa orang yang tidak memiliki gadget, sehingga kita sebagai orang yang bisa dibilang berkecukupan, harus memiliki etikat baik seperti mendonasikan HP atau laptop kepada yang membutuhkan. Dengan ini, kita memiliki solusi yang kiranya cocok untuk masa pandemi ini, karena permintaan HP dan laptop sangat tinggi yang digunakan untuk sekolah online. Tetapi, banyak anak-anak yang tidak memiliki uang untuk membeli HP. Solusi yang bisa kita berikan sebagai generasi muda adalah kita dapat mengumpulkan donasi melalui media sosial untuk anak-anak di luar sana yang tidak memiliki akses HP atau laptop dan internet untuk sekolah. Dan jika donasi sudah terkumpul, maka HP tersebut akan diberikan untuk anak-anak yang tidak mampu dan memberikan akses internet juga untuk mereka agar bisa digunakan untuk sekolah di masa pandemi ini. Selain itu, kita juga dapat mendonasikan buku-buku pelajaran agar dapat mereka baca untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan literasi mereka. Gadget yang diberikan juga harus layak dipakai, bisa dibilang canggih, dan mengikuti zaman. Tidak hanya gadget, tapi juga buku yang kita berikan harus yang masih layak dipakai dan dibaca. Tujuannya agar anak-anak tersebut semangat untuk belajar di masa pandemi ini dan dapat memahami materi secara baik dan jelas karena mereka memiliki fasilitas yang baik dan mendukung pembelajaran di masa pandemi ini. Oleh maka itu, ayo teman-teman, meski situasi sangat sulit di masa pandemi ini, jangan pantang menyerah dalam belajar. Bersama-sama kita semangat dalam mencari ilmu dan tetap berusaha dalam belajar walaupun banyak halangan yang kita lalui. Di masa pandemi ini, kita juga harus berjuang untuk melawan virus corona agar bisa bersekolah seperti pada awalnya. Semangatlah mempelajari sesuatu yang bernanfaat karena masa depan cerah hanya dimiliki orang yang percaya mimpi cerah. Cara menyikapi tantangan Merdeka Belajar dengan pantang menyerah dan tidak bergantung kepada orang lain atau sistem. Kesimpulan yang didapat ialah dengan adanya daring ini, beberapa orang menjadi lebih sulit untuk mendapatkan fasilitas yang mencukupi. Dan selama pandemi ini ada beberapa anak yang mengalami kesulitan dalam hal gadget ataupun jaringan internet. Jika kita ada gadget dan internet, kita harus bersyukur karena kita masih beruntung. Kita juga harus membantu apabila ada teman yang kesusahan atau yang tidak paham dengan materi yang diberikan oleh guru. Sekali lagi, ayo semua kita satukan suara bersama warga dunia ini untuk membantu Merdeka Belajar dalam masa pandemi ini melalui tips ini, yaitu memahami semua mata pelajaran, ciptakan suasana belajar yang nyaman, disiplin, dan bertanggung jawab. Kita dapat melakukan tips ini untuk mendapatkan suasana Merdeka dalam belajar. Jaga kesehatan dan stay at home. Jangan lupa like, share, dan jangan lupa subscribe. Thank you. Terima kasih.